Salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini Saya naikkan dalam konten Youtube Mas, kalau mau cari majikan lagi Bisa nggak, Bandung? Saya sudah tidak kerja di Bandung, Mbak Tapi kalau cari majikan Saya bisa Saya tidak kerja di Bandung Ya, saya ulangi lagi Saya sudah tidak bekerja di Bandung Enterprise Tapi kalau sampe mau cari majikan Saya bisa bantu Ya, karena Kan aku disini kan baru 1 tahun 4 bulan Terus? Terus aku kan ngomong sama majikan Aku bulan 6 mau pulang Karena anak mau nikahan Ya, dia nih Itu dia Notis atau gimana? Loh, dia nih kan ya bisa jadi cuti Kemarin aku ngomong 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 cuti Dia bilang Iya Aku pun cuti 2 minggu Bilang iya Tapi dia ngomong Kalau seandainya aku cari pembantu lagi Seandainya aku dapat Ya Kamu harus pulang Pulang Kalau aku nggak dapat Kamu balik kesini lagi Gitu Kemarin Kemarin tuh Nah, kemarin Dia ngomong Aku dipanggil itu Oh, kamu kesini Nah, iya Kamu pulangnya bulan 6 ya Iya Seandainya aku dapat pembantu Kamu pulangnya lebih awal Bisa nggak? Ya, bisa Aku ngomong gitu Ya, nanti tungguin aja Yang penting kan Kamen di tanggal itu Kamen pulang Iya, mas Tapi kalau Karena majik aku Itu kalau ngasih kabar kan Nggak ada lah Terus kalau Seandainya Kamu besok harus pulang Terus Aku perlu dapat majikan Terus gimana, mas? Apa bisa diproses Aku Walaupun aku di Indus Ya, nggak apa-apa Makanya Sekarang kan Semen bulan 6 Mau Mau cutinya Ya Halo Iya Iya, iya Mengerin saya ngomong Saya ganti ngomong Semen kan nanya Ya, saya ngomong Iya, iya Semen kan Mau cuti bulan 6 Semen terjauh Yang baik aja sekarang Iya Kalau majikan sudah ada Omongan itu Semen kerjawa yang baik Nah Begitu Semen dikeluarin Hari itu juga Kan Semen masih punya Sisa 14 hari Untuk cari majikan Tapi Sekali lagi Kalau dia ngeluarinya Februari Maret Kan dari bulan 6 Jauh Kemungkinan visa Masih pun bisa Kemungkinan Iya Tapi kalau Semen nunggu Misalnya Februari atau Januari Atau Maret Itu Ternyata Dia mulangin Semen Maret April, Mei, Juni Semen Juni Nah ini takutnya Visanya gak turun Visanya turun duluan Daripada anak Semen sunat Jadi mau gak mau Karena Semen mementingkan Acaranya Anak yang Semen Kalau Semen dikeluarkan Bulan 5 Bulan 4 Semen cari majikanya Setelah acaranya Anak yang Semen Oh gitu Tapi apa Harus masuk PT lagi Kan Semen X tapi gak lengkap Gak jangkep Dan Semen Minta cuti Gak dikasih Jadi Kalau proses Ya bisa jadi Bisa jadi Gak usah PT Karena sudah Satu tahun lebih Tapi kan Semen Atau di Interminate Tapi gak ada masalah Mau break Mau interminate Ya kalau Semen Anggepannya Sudah X Harusnya kan belum Belum sampai Satu kontrak Anak Tapi ya gak apa-apa Semuanya masih bisa dibantu Yang penting Begitu Semen dikeluarin dari Majikan Atau kapan mau dikeluarinya Semen boleh Telepon Semen boleh nanya Jadi gak apa-apa Kan masih ada 14 hari ketika Semen dikeluarin Kalau Semen di Interminate Ya untuk minta Semen dan semua Semua Ini ya bener Jadi Persiapan Harus Harus punya Persiapan dulu Ya makanya Mau persiapan itu Dulu Kalau seandainya Dipulangin Bulan Berapa Bulan berapa Kan aku punya Persiapan Untuk kembali lagi Kesini Sebenarnya sih Masalah 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 Karena masalah Kan gak bisa Selama aku cuti Gak ada yang jaga nenek Gitu loh Ya iya Sebenarnya Semen udah Semen udah di Hongkong Itu udah begitu Mbak Kadang kita 2 tahun Itu sudah harus Mengorbankan Segalanya Bisa diperhatikan Sekali Semen Wismeleng Majikan Wismeleng Ini majikan Ini Majikan tergolong Bukan majikan yang Cerewet Kalau majikan yang Diem Itu kayak gini Modelnya Udah kamu gak bisa Yaudah kamu pergi Aku cari lagi Gak mau ambil pusing Jadi dia menuntut Semen Stand by on Ya gak apa-apa Semen juga Soyo Pokoknya Bulan 6 pulang Kamu gak mau Kasih cuti saya Yowis Sebenarnya Dia itu Ngasih 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 sampean Untuk berpikir lagi Mau cuti apa Gak ngomong kayak gitu Jadi si kissnya Semen itu Dipolak-balik Jadi gue Mending Nikahannya Anakmu Persepsi Munang Indonesia Yowis Milih aku Apu DE Wah kayak gitu Masih kalian Langsung menghadapkan Semen di dua posisi Yang sulit Kayak gitu Antara Semen Gak apa-apa Ya gak apa-apa Semen telpon sekarang Makanya aku seneng Sebelum Sebelum Kejadi ya Sebelum hujan Seperti apa Aku si sonoto Aku kutubia Aku kutubia Aku seperti bi Aku seneng Aku suka Aku sudah seneng Ini sama penonton-penontonku itu Dia Memprediksi Bakalan yang akan terjadi Itu bagaimana Biar kita itu siap Bener Kalau saya ya gitu Siap Tinggal dihubungi aja Cari gitu Gak ada masalah Semen Non ya Belum pernah finish Belum baru satu kali ini Tapi X Taiwan Ya sudah gak apa-apa Seyakin sama Percaya Diri aja sama kemampuan Wiss Gitu aja Dibaikin aja Karena kan kita gak tau Majikanmu CC-nya Langsung nyari baru Semen di intermittent Kan kita gak tau Iya Kan seperti itu Wiss Sudah Sudah punya gambaran Dan pandangan Iya Iya itu mas Nanya sekali lagi Kalau seandainya Saya sudah di Endo Terus aku hubungi Sampaian Bisa Tolong Cari majikan ya Majikan banyak Tinggal yang mau Sampaian ada apa enggak Gitu aja Oh gitu ya Terus Kalau seandainya Masuk PT lagi Kalau seandainya Gak bisa Gak usah masuk PT Bisa gak itu mas Gak ada ceritanya Sampai gak masuk PT Mbak Itu Harus masuk Harus masuk PT lagi ya Ya Masuk PT-nya itu Seperti apa Kalau sampai sudah Satu tahun Berapa bulan itu Masa PT-nya Ya nanti bisa diatur Gak kayak Anak non Sampai takut Takut bener sih Sama masuk PT Masuk PT Emang diapain sih Nunggunya itu loh Mas lama Ya makanya Kalau sampai Gak mau nunggu lama Sampai cari majikan dulu Biar Ke PT Itu majikan Sudah ready Bisa dipahami Makanya Iya makanya Aku mau cari majikan Disini dulu Gitu loh maksudnya Emang kan Lesamen nonton Nonton kontenku Setengah-setengah Tonton semua Setengah Jadi biar ngerti Kalau proses itu Yang bener itu Cari majikan dulu Iya Kalau cari majikannya Sudah dapet Mau gak mau Majikan sudah cimeng Masa PT gak berangkatin Duit sudah di depan mata Nah kalau Sampai daftar dulu Ke PT ya Setengah bongkong Mbak Makanya Loh kok makanya Yang makanya Kita ceritain Nontonnya yang Yang set gitu loh Biar Sampai punya Pegangannya kuat Gitu loh Iya Jadi di Hongkong itu Semuanya gampang Kalau sudah non-ek Yang sudah ek Bukan non Non Mungkin dibuat Sampai ini Maga Anta ek Sama non itu Maga asline Asline Iya Tapi Sampai Wis Gwolek Jalan dulu Sebelum terjadi Itu bener Itu pintar Menurutku Bagus Berarti ini bener Benar penonton kontenku ini Jadi Mau memutuskan Telepon dulu Jadi kayak gitu Mbak Yang penting Disini cari agent dulu Yang bisa nyariin majikan Dan nyari agent Dapat majikan PT itu Nampanin Dan cepet Ya cepet Dan budal Soap Posing gak Belum Bener gak Logikanya Nah Majikan sudah ada kok Bener gak Logikanya kan gitu Iya Iya Ngeti gak Yang kita proses Kita proses itu Seperti apa Kalau sampe Mau ngangkatin Dengerin konten-konten Youtube Sehari Kasih biodata Oh belum Upload Sehari X Taiwan Sehari Upload Sehari Share biodata Hari itu Juga interview Buka Sangat Hari itu Ngasih data Foto Kayak sujike Hari itu juga Majikan Ngajak interview Loh Buka Hongkong Syah Jua Kadang Kadang enek Kayak gitu Kadang enek Yawan Begitu Share 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 data Share semuanya Mas aku minta yang ini Aku minta yang jaga ini Aku mau Yang Kamar sendiri Sing-sing belenai Jadi mau kerja Apa mau Enak gitu loh Kalau mau enak Di rumah aja Ya sekalian Disini juga Buat teman-teman Semuanya Kalian Walaupun Apa namanya X Udah dari Indonesia Kalau banyak Pemintaan Terus turun Di rumah Yang Yang bener Itu begini Aku gak minta ini Gak minta ini Kecuali Agentnya Nanya Senangannya Apa Joko Apa Kayak gitu kan Tapi kalau Agentnya gak nanya Yaudah Mana-mana Tak interview Ayo interview dulu Aku ngomong dulu Aku tanya-tanya dulu Yang penting Jika ada Gitu Ada dulu Terus di interview Kan bisa nolak Setelah interview Iya Aku biasa Menjaga orang tua Ya Terserah Sampai Nah Orang Mau Menjaga orang tua Menjaga anak Kalau saya ya Prinsip saya Hidup Apa yang ada Di depan mata saya Ya tak hajar Iya Kalau saya Gitu Iya Aku gak Justru Kalau sampekan kan Aku Kalau anak-anak kan banyak Aku mau iki Aku mau iki Kalau saya Di depan mata saya Saya hajar Sekarang orang Telepon model apa aja Ke kontenku Iya gak Tak tampani Kak Nesho tak tampani Kan tak tampani Mbak Iya ya Artinya aku kan orangnya Gak anji-anji Siapapun punya masalah Dan yang diteleponkan Ke saya itu Masalah Bener gak Iya Masalahnya Tanya Masalah Apun punya rejeki Bener gak Iya Ini masalah loh Sampai ngerungokno Sampai ngerungokno kan Iya Masalah Aku seneng Subscriberku ini Pinter-pinter Belum terjadi Sudah biaya caranya Ayo Dibahaskan Itu baru keren Jangan terus kena masalah Baru Ngomong Terus piye Moment gak sih Terus pilihannya Pilihannya itu Jadi lebih sedikit Kalau belum terjadi Itu pilihannya sedikit Tapi ketika Sebelum terjadi Sudah diskusi Sudah ngobrol Berarti gini Nah itu loh Yang saya ingin Teman-teman itu Mau mikir Mikir sendiri Dan Yang nonton kontenku Ini mikir Dan aku seneng Terus telpon Bingung Saya gak nemu solusi Pilihannya Telpon Jadi seperti itu Seneng aku Jadi Pinter-pinter Yang komen Mungkin gak viral Gak ada yang Maki-maki Kayak yang jelek-jelek Jadi gak viral Yang viral kan Yang komennya Ini komennya Ya Sudah punya Banyak pandangan Terhadap apa yang Mau dilakukan Majikan kesampaian Ya itu Kalau seandainya Mau carikan Mau carikan Majikan Baru lagi Gimana mas Selama aku Masih disini Ya bisa Sampean Saiki Tak boleh Tengok Gimana Gimana Majikan Cuman Saya Alangkah Tidak Bijaknya Paham gak Ya kan Saya tidak Bijak Kalau Menyuruh Samen Langsung Cari Majikan Karena Samen Habisnya Nanti Baru Bulan 6 Iya Nah Kecuali Samen Sudah Dibilang Majikan One Menotis Bulan Depan Kamu keluar Nah Disitu Baru Mbak Mau ini Mau ini Mau itu Nah Itu Bijak Kalau Sekarang Gak Bijak Karena Nyuruh Samen Kecuali Diri Samen Sendiri Mau break Kecuali Samen Mau break Breaknya Tanggal Berapa Anak Baru Kita Bergerak Bisa Dipahami Gak Bisa Iya Jadi Kita Berharap Ya kan Karena Samen Memberatkan Indonesia Keluarga Ya sudah Ya 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 sudah Tanggal Pokoknya Bulan 6 Samen Pulang Ini kan Itu Apapun Caranya Di hari Yang sakral Itu Aku mau pulang Ya sudah Nanti tinggal Keluar Majikannya Tanggal Berapa Kalau Keluar Majikannya Misalnya Bulan 5 Tambah Enak Iya Bulan 5 Samen Langsung Cari Majikan Samen Pulang Acaranya Dapet Majikan Ready Gitu Kalau Seandainya Ya mas Kalau Aku Seandainya Bulan 4 Atau Bulan 3 Besok Kamu Pulang Terus Aku Nelput Samen Mas Tolong Cari Majikan Bisa Ya Bulan 3 Dan Bulan 4 Bulan 5 Baru Samen Bulan Berarti Bulan 4 Bulan 5 Oke Bulan 4 Bulan 5 Samen Bulan 3 Tak Gulek Majikan Tanda Tanda Metun Bulan 6 Samen Gak Gelem Aku Dikepro Karena Majikan Majikan Sudah Mau Bayar Iya Makanya Gini Proses Sekali lagi Dia harus Bisa Menghitung Bahwa Proses Normal Itu 2 Bulan Paling Cepat 2 Bulan 2 Bulan 2 Bulan Proses Paling Cepat Lebih Cepat Lagi Biasanya Dia Break Atau Interminate Dia Langsung Cari Majikan Majikan Langsung Proses Bahkan Belum Keluar Itu Sudah Diproses Wah Itu Pulang Cuma 2 Minggu Bisa Turun Bisa Jadi Memprediksi Itu Mbak Gitu Jadi Memprediksi Itu Yang Harus Makanya Menurut Saya Gak Usah Mikirin Masalah Majikan Interminate Sampean Bekerja Aja Yang Rajin Sudah Tambah Rajin Tambah Sregep Bingung Denggu Paling LL Kayak Perayong Minggu Boleh Nolak Koncomus Yang Part Time Beres Iya Oke Sudah Dikasih Solusi Kayak Itu Saya Gak Ngasih Solusi Tapi Biar Sampai Lebih Terang Lebih Terang Dalam Melihat Sebuah Persoalan Anak 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 Ini Melihat Persoalan Itu Kadang Kadang Masih Blur Absurd Masalah Itu Jik Ngambang Bingung Nggak Menjelaskan Duduk Persoalan Dan Masalah Itu Biar Sampai Aku Berarti Kutusan Tetap Bisa Mer Aku Berarti Ngini Aku Berarti Ngini Aku Berarti Ngini Bisa Dipahami Sudah Bisa Bisa Mikir Belum Belum Bisa Mikir Tak Upload Di Channel Nanti Sampai Tonton Lagi Bisa Kutusan Oke 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 Lu Tentang Bala Ini Sepuluh Nah Gak Tentang Paham Mas Ya Alhamdulillah Ada Solusinya Ya Oke Sebenar Mbak Wujudku nanya sampai nomor berapa 45 45 Sehat selalu Assalamualaikum Assalamualaikum Bye bye Ini tipe-tipe Subscriber gue kayak gini Aku seneng Jadi subscriber gue itu Mikir saat dulu ngambil keputusan The best Itu yang saya suka Moga-moga kalian semua juga begitu ya Persoalan dan segala sesuatu Itu harus Dipertimbangkan matang-matang Nyari temen diskusi Sama ngobrol Supaya punya gambaran dan pandangan Keep stay tuned my youtube channel And see you next video, bye bye